Nah, untuk sepatu bola dari Adidas edisi Liga Champion sendiri, ini sebenarnya bukan hanya ada di seri Predator Shop, melainkan ada di dua seri lainnya. Yang pertama adalah Adidas Predator ini, kemudian yang kedua adalah Adidas Copa, dan yang ketiga adalah Adidas Copa. Halo Sob, ini adalah Adidas Predator H.3 FG edisi Champions League, dan di video ini gue akan bahas apa sih yang menarik dari sepatu ini, gue Dimas Aji, dan ini adalah review Adidas Predator H.3 FG edisi Liga Champions, let's go! Sebelum gue masuk lebih jauh di sepatu edisi Liga Champions ini, gue mau kasih tau nih Sob, bahwasannya belum lama ini, Adidas di seri Predator juga ada special edisi, yaitu kolaborasi antara Adidas dengan perusahaan perhiasan, yang berpusat di Austria yaitu Swarovski. Namanya adalah Adidas Predator Crystal, yang mana Adidas Predator Crystal ini, itu menggaet bintang Borussia Dortmund yaitu Jude Bellingham sebagai modelnya. Nah, sekarang kita bahas yang edisi Liga Champions ini. Kita semua sudah tau Sob, bahwasannya Liga Champions adalah sebuah kompetisi bergensi di benua biru Eropa sana. Makanya gak heran, hampir semua pemain sepak bola pasti menginginkan trofi kuping besar tersebut. Nah, untuk sepatu bola dari Adidas edisi Liga Champions sendiri, ini sebenarnya bukan hanya ada di seri Predator Sob, melainkan ada di dua seri lainnya. Yang pertama adalah Adidas Predator ini, kemudian yang kedua adalah Adidas Copa, dan yang ketiga adalah Adidas X-Speed Flow. Kalau kalian melihat betapa gemilangnya penampilan Karim Benzema bersama Real Madrid, khususnya di pertandingan delapan besar Liga Champions 2021 kemarin, itu si Benzema memakai seri X-Speed Flow edisi Liga Champions. Gacor banget sih dia Sob. Sekarang kita coba fokuskan ke Adidas Predator yang akan kita review ini. Sekarang Adidas Predator telah meninggalkan kulit setannya di Adidas Predator Freak, karena yang terbaru ini adalah Adidas Predator Edge. Persamaannya sama Sob sebenarnya, yaitu sama-sama mempertahankan elemen karet ataupun rubber di bagian uppernya, hanya saja beda desain. Nah, sekarang gue akan compare antara Adidas Predator Edge edisi Liga Champions ini dengan Adidas Predator Edge. Nah, ini dia Sob sepatunya. Sekarang gue mau coba jelaskan apa aja sih perbedaannya, karena basicnya Adidas Predator Edge 0.3 edisi Liga Champions ini adalah sepatu Adidas Predator Edge ini. Hanya saja perbedaannya yang pertama itu ada dari segi desainnya. Kalau yang ini itu desainnya polosan, hanya ada di dua warna, yaitu warna biru dan juga warna orange merah seperti ini. Kalau yang di edisi Liga Champions, dia ada di tiga warna, yaitu dengan penambahan warna silver seperti ini. Dari segi desainnya, ini juga berbeda Sob. Kalau yang edisi Liga Champions, ini ada penambahan logo Liga Champions, ataupun kita kenal sebagai Star Ball, yang mana logo bintang-bintang di bagian uppernya ini menunjukkan edisi Liga Champions-nya. Nah, dari segi warna juga tadi udah gue jelaskan bahwasannya ini hanya dua warna, dan yang edisi Liga Champions ada penambahan satu warna, yaitu warna silver. Dan warnanya pun di bagian uppernya juga berbeda, karena ini cenderung ke warna purple ataupun warna ungu. Dan warna rubber-nya atau warna kulitnya ini warna pink. Itu dia perbedaan basic daripada edisi Liga Champions dengan yang biasa ini Sob. Sekarang ini gue taruh dulu. Sekarang kita coba bahas Sob yang edisi Liga Champions ini. Nah, di bagian uppernya ini, Predator H.3 edisi Liga Champions ini, menggunakan bahan tipi... eh... menggunakan bahan keriting dengan balutan tipiu tipis pada uppernya. Nah, untuk di bagian uppernya sendiri, ini ada penambahan rubber ataupun karet, yang fungsinya adalah untuk menciptakan perputaran dan juga sentuhan pada bola. Sehingga seri Adidas Predator memang terkenal dengan sepatu yang peruntukannya untuk controlling. Jadi, kalau lu para pemain gelandang seperti Paul Boba, ini cocok banget sih. Teknologi di bagian uppernya ini, bernama Control Zone ataupun zona kontrol, yang merupakan evolusi dari Adidas Predator Freak dan juga Adidas Predator Mutator. Untuk bahannya sendiri Sob, di bagian uppernya, ini menggunakan bahan keniting ataupun rajutan tanpa jahitan, yang dibalut dengan tipiu tipis atau sintetis lah. Nah, di bagian uppernya ini juga ada bagian rubber ataupun karet yang berwarna pink-pink ini Sob. Dan, ini sistem penaliannya menggunakan sistem kolar seperti ini, dan juga talinya menggunakan tali pipi. Untuk bagian uppernya sendiri, ini menggunakan bahan standar, yaitu bahan tipiu, yang mana bisa dibilang ini cukup menggigit dan juga enak banget sih Sob. ketika lu pakai di lapangan alami maupun lapangan sintetis, seperti mini sokeran. Dan, bentuknya itu juga mengerucut seperti ini, sehingga ini buat traksi ke segala arah oke punya. Dari segi warnanya sendiri, tadi udah gue jelaskan, di sini ada logo strip Adidas-nya, tiga strip biasa dengan perpaduan warna silver-nya. Kemudian, di bagian kolarnya, kolarnya ini ada lambang ataupun logo Adidas, dengan warna silver juga. Dan juga ada penjelasan daripada seri sepatu ini, yaitu Predator, dan juga karena ini adisi Liga Champions, juga ada logo Champions League-nya, di bagian dalam sepatu ini Sob. Kalau dari segi desain, sepatu ini sebenarnya mengingatkan gue di Adidas Predator LZ, yang rilis di tahun 2012 lalu Sob. Karena dari segi desain itu hampir mirip sih sebenarnya, tapi di edisi Liga Champions ini, menurut gue ini lebih modern aja sih Sob. Nah, untuk selanjutnya, ini kita bahas di bagian insole-nya. Bagian insole-nya ini non-removable, ataupun tidak bisa dilepas, dan juga bisa dibilang di bagian upper dalamnya, ini nggak terlalu lembut, cuma dia cukup tipis. Nah, dan juga ini bisa dibilang cukup nyaman sih, dan recommended untuk kaki lebar. Nah, bicara soal kaki lebar, gue jelasin Sob bahwasannya, di sepatu Predator Edge ini, lebih ramah terhadap kaki white, dibandingkan dengan Adidas Predator Freak. Kenapa? Karena di bagian depannya sini, di bagian depan sini, ini dia memiliki ruang yang lebih lebar, sehingga untuk kaki white ini bisa masuk sih Sob. Tapi, beberapa orang yang menggunakan sepatu ini, dengan tipikal kaki slim, biasanya memiliki rongga, ataupun memiliki ruang, sehingga dia biasanya menggunakan kaos kaki yang jauh lebih tebal, sehingga terisi semua di sepatu ini. Kalau di Adidas Predator Freak, itu kan ada dua jenis, yang pertama adalah yang high, dan juga yang low. Tapi kalau di Adidas Predator Edge ini, cenderung lebih pendek kolarnya, karena di Adidas Predator Freak, itu kan tinggi banget Sob. Nah, dikomplain oleh beberapa customer Adidas, karena merasa risih, kalau di bagian tumitnya itu, kolarnya terlalu tinggi, apalagi kalau di, hanya di bagian belakangnya aja. Oleh karena itu, mungkin bisa dibilang, Adidas mendengarkan keluhan customer tersebut, sehingga mereka memodifikasi di seri Adidas Predator ini Sob. Nah, untuk beratnya sendiri, gue coba untuk timbang. Sepatu ini, size-nya itu 41, dan beratnya berkisar di angka 230-240 gram. Cukup standar untuk sepatu yang peruntukannya biasa dipakai oleh para gelandang. Harganya sendiri, ini dibantrol dengan harga Rp 1.300.000. Untuk di Sporty, kalian akan dapatkan dengan harga Rp 1.170.000. Yang jelas, ini adalah sepatu special edition, jadi pasti size-nya juga terbatas. Itu dia Sob, review singkat dari Adidas Predator H.3 FG, edisi Liga Champions. Sepatu ini sudah tersedia di Sporty ID, Oleh karena itu, bagi kalian yang pengen untuk meminangnya, langsung aja Sob, untuk mengunjungi online store kita yang ada di Jalan Avandi No. 29, Depok, Sleman, Yogyakarta. Atau bagi kalian yang berada di luar Kota Jogja, bisa juga untuk mengunjungi online store kita yang ada di Sopi, Tokopedia, dan juga Bukalapak. Atau kalau kalian mau konsultasi size, bisa juga untuk mengumumsi admin WA kami, yang link-nya sudah gue taruh di deskripsi. Sekian video kita kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, biar kita juga semakin semangat untuk membuatkan video buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di video selanjutnya. See you!